Sekte Beidou, Sekte Aspek Iblis, Sekte Harimau Naga, Sekte Bulan Matahari. Termasuk kita, 13 sekte semuanya ada di sini. Wakil pemimpin Sekte Yun memandangi perahu peri dengan ekspresi aneh. Dia pikir dia cukup awal untuk datang ke sini setahun sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa 13 sekte adalah yang terakhir tiba. Selain dari 13 sekte, ada juga beberapa kekuatan licik yang menunggu di samping. Kekuatan-kekuatan ini juga memiliki kaisar agung yang kuat dari semua klan. Di sisi Sekte Beidou ada perahu peri besar. Su Kingkyu, Si Leng, dan kaisar agung lainnya berdiri di geladak dengan ekspresi dingin. Ketika mereka melihat perahu peri wakil pemimpin Sekte Yun, Su Kingkyu dan yang lainnya dengan cepat melihat sekeliling dan akhirnya menatap Ningki. Tetua ketiga, orang itu benar-benar ada di sini. Si Leng tanpa sadar menyentuh lehernya dan kemudian mengirimkan pesan dengan wajah penuh kebencian. Pemimpin Sekte mengatakan sebelumnya bahwa akan ada konflik besar di situs pemakaman Bon. Jika Anda ingin membalas dendam, ini adalah satu-satunya kesempatan Anda. Setelah masalah ini selesai, pada dasarnya tidak mungkin bagi Anda untuk membalas dendam pada orang itu. Dengan nama keluarga Wu, Su Kingkyu mengirimkan pesan dengan ekspresi tenang. Si Leng sedikit mengangguk. Pihak lain tidak hanya menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi dia juga mengirim Bu Kingkyau ke Samsara. Sekte Beidou tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Oleh karena itu, kali ini, Sekte Beidou sudah merencanakan balas dendam setelah situs pemakaman Bon dibuka. Jika tidak, Sekte lain akan berpikir bahwa Sekte Beidou adalah penurut. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba terbang dari perahu peri dan mendarat di depan wakil pemimpin Sekte Yun hampir pada waktu yang bersamaan. Nona Yun, sudah lama tidak bertemu. Seorang pemuda tampan berpakaian merah menangkupkan tangannya ke arah wakil pemimpin Sekte Yun. Tetua Wu, ini Sutong, tuan muda dari Sekte Kekosongan Sejati. Dia adalah Kaisar Agung Revolusi ke-8 dan memiliki kultivasi yang sangat kuat. Saya dengar dia jauh lebih muda dari wakil pemimpin Sekte Yun. Blue The Last Blade diperkenalkan dengan suara rendah. Dia tahu bahwa Ningki baru saja menjadi Kaisar Agung belum lama ini dan seharusnya tidak tahu banyak tentang 13 Sekte. Tuan muda dari Sekte Kekosongan Sejati. Benar-benar sebuah pertunjukan. Ningki sedikit mengangguk. Saat Blue The Last Blade mendengar ini, warna aneh muncul di wajahnya. Dia dengan hati-hati memandang Sutong dan tidak bisa tidak setuju dengan evaluasi Ningki. Ada begitu banyak kultivator yang hadir, dan sebagian besar kultivator wanita tidak mengenakan pakaian merah. Namun, Sutong mengenakan jubah merah yang sangat indah. Pada saat ini, pemuda lain yang tampak seperti seorang sarjana melirik Sutong dengan sedikit ejekan di matanya. Sutong, ku dengar kamu baru saja menikah dengan selir lain. Apa hubungannya denganmu? Sutong sedikit mengernyit. Elder Wu, itu adalah tuan muda dari Akademi Cahaya Sihir, Meng Long, yang juga merupakan Raja Bela Diri Transformasi Kedelapan. Yang lainnya adalah wakil pemimpin sekte dari sekte Steinles, Do Kian Fan. Mereka berdua adalah eksistensi terkenal di dunia. 13 sekte ilahi, dan mereka sangat menyukai wakil pemimpin sekte Yun. Pedang tanpa darah ditransmisikan. Ketika Ningki mendengar ini, dia memandang pemuda lain yang memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Hanya ketika dia melihat wakil pemimpin sekte Yun barulah ada jejak api di matanya. Pena Tuaren, ketiga orang ini seharusnya jenius dengan basis kultivasi yang sangat tinggi meskipun usianya masih muda, bukan? Sekte Gajah Bulan kita tidak memiliki orang seperti itu, tapi bagaimana dengan sekte Dewa lainnya? Mengapa mereka tidak datang untuk menyambut kita? Ningki mengirimkan pesan sambil tersenyum. Ada satu di sekte Gambar Iblis juga, tapi dia acuh-ta'acuh dan tidak mau mengambil inisiatif untuk menyapa orang lain. Dia seharusnya ada di sini hari ini. Blue The Last Blade melihat ke arah perahu peri dari sekte Gambar Iblis, lalu melihat ke kuil laut gunung. Saya mendengar bahwa di antara para beku, ada seorang arhat yang muncul 3000 tahun yang lalu. Dia juga merupakan reinkarnasi dari Kaisar Agung, dan dia masih mengingat kenangan masa lalunya. Saya ingin tahu apa basis kultivasinya sekarang, mungkin dia sudah demikian. Raja Beladiri Transformasi ke-7 Di antara Kaisar Besar, setiap tiga transformasi adalah titik balik. Raja Beladiri Transformasi ke-7 setara dengan alam atas kelas 6 di alam surgawi penciptaan, yang sudah sangat berbeda dari Kaisar Agung biasa. Apakah tidak ada jenius muda di sekte Beidou? Ningki melihat ke arah sekte Beidou, dan melihat bahwa Sileng telah membentuk kembali tubuh fisiknya, dan sepertinya masih menatapnya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sileng segera membuang muka. Ada yang lebih muda, tapi mereka tidak setenar Menglong dan yang lainnya, dan mereka tidak kuat. Sileng masih sangat muda, tapi tubuh fisiknya telah dihancurkan beberapa kali, jadi dia tidak punya masa depan. Bluedeless Blade tidak bisa menahan tawa ketika dia mengatakan ini. Memikirkan bagaimana wakil pemimpin sekte Yun pernah menghancurkan tubuh fisik Sileng dan Ningki di lain waktu, dia tidak bisa tidak mengasihani Sileng. Sutong, Menglong, Dou Qianfan, dan salah satu dari sekte gambar iblis, Kuil Laut Gunung, Hem, wakil pemimpin sekte Yun mungkin bisa dihitung sebagai salah satu dari mereka. Selain keenam ini, tujuh sekte dewa lainnya harus dikendalikan oleh generasi yang lebih tua. Bahkan jika kaisar agung generasi baru memiliki kekuatan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan enam kaisar agung ini. Ningki menghitung dalam hatinya. Ketika mereka memasuki situs pemakaman tulang, orang-orang ini bisa saja menjadi musuh, termasuk wakil pemimpin sekte Yun. Selain mereka, pemimpin sekte dari tiga belas sekte dewa juga sangat sulit untuk dihadapi. Sangat sulit untuk menemukan ketuhanan atau sumber yang disebutkan Suanyuan Lin dalam lingkungan seperti itu. Nonayun, saya mendengar bahwa kaisar agung baru muncul di sekte Anda beberapa waktu lalu, dan dia sangat kuat. Dia tidak hanya membunuh sileng dari sekte Beidou, tetapi dia juga mengirim buking kiao dari sekte Beidou, yang kekuatannya mirip dengan kita, ke dalam samsara. Bolehkah saya tahu di mana saudara ini sekarang? Saat ini, topik tentang Sutong dan yang lainnya sepertinya telah beralih ke Ningki. Mendengar ini, Ningki menatap mereka dan secara tidak sengaja menatap mata mereka. Jelas, mereka sudah mengetahui identitas Ningki, tetapi mereka hanya ingin wakil pemimpin sekte Yun memperkenalkannya. Pena Tuawu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Wakil pemimpin sekte Yun berkata kepada Ningki sambil tersenyum. Lalu, dia memperkenalkan mereka bertiga. Mendengar ini, Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Mungkin merasakan nada asal-asalan dalam suara Ningki, tuan muda dari sekte kekosongan sejati, bibir Sutong melengkung membentuk senyuman. Setelah menilai Ningki, dia berkata, keterampilan saudara Wu sungguh luar biasa. Kamu baru saja menjadi kaisar agung dan kamu telah melakukan dua hal hebat. Aku sangat mengagumimu. Aku ingin tahu apakah ada peluang bagiku untuk bersaing dengan Ningki. Saudara Wu. Itu saran yang bagus. Menglong sedikit mengangguk. Dou Qianfan juga berkata, situs pemakaman tulang tidak akan dibuka secepat ini. Jika Sutong dapat bersaing dengan Penatua Wu, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Kalau begitu, aku akan meminta mereka untuk memindahkan perahu peri lebih jauh agar saudara Wu dan aku bisa bersaing. Sutong tersenyum dan hendak berbalik untuk memberitahu sekte ilahi lainnya. Ningki mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian bertiga datang ke sini hanya untuk menguji kekuatanku? Mengapa Anda tidak menyimpan kesempatan ini setelah kita memasuki situs pemakaman Bon? Saat itu, akan ada banyak peluang bagi kita untuk bersaing. Tubuh Sutong menegang. Dia perlahan berbalik dan tersenyum pada Ningki, Elder Wu, apakah kamu takut? 3962 Pada saat ini, Raja Agung Sekte Gajah Bulan dapat mendengar provokasi dalam kata-kata Sutong. Mereka juga menebak tujuan perjalanan ketiganya. Meskipun sekte ilahi lainnya tidak mengirim siapapun, mereka sangat prihatin dengan apa yang terjadi di perahu abadi. Mata sileng berkedip kegirangan saat melihat Sutong ingin berdebat dengan Ningki. Jika Sutong bisa membalaskan dendamnya, itu yang terbaik. Meskipun Ningki telah membunuh Bu King Kiao sebelumnya, banyak raja besar yang telah meneliti masalah ini. Kecil kemungkinan Ningki bisa menggunakan keterampilan yang sama lagi. Hal seperti itu hanya bisa terjadi sekali, tapi tidak akan terulang lagi. Kalau tidak, apa gunanya bertahun-tahun berkultivasi? Apakah aku perlu takut pada tuan muda dari agama ilahi kekosongan sejati? Ningki tersenyum. Begitu kata-kata itu diucapkan, kelompok Sutong yang terdiri dari tiga orang tidak hanya mengalami sedikit perubahan ekspresi, bahkan raja bela diri dari berbagai faksi pun memasang ekspresi aneh. Bahkan beberapa ahli berpengalaman dari sekte ilahi tidak berani berbicara begitu arogan di depan Sutong. Di tanah abadi yang luas, tidak banyak raja bela diri revolusi ke-8, apalagi tuan muda dari sekte ilahi kekosongan sejati, salah satu sekte ilahi. Anak ini terlalu sombong. Ini bukan kesombongan, ini kepercayaan diri. Bu King Kiao mati di tangannya. Siapapun akan memiliki kepercayaan diri untuk mengirim raja agung tingkat 8 ke reinkarnasi. Bu King Kiao, aku ingin tahu trik apa yang dia gunakan. Dia hanyalah raja agung tingkat 1 saat itu, kan? Ini tidak akan terjadi lagi. Dia mungkin mendapatkan pertemuan kebetulan dari zaman kuno. Menggunakannya sekali saja sudah menjadi batasnya. Belum tentu. Kalau itu kamu, apakah kamu berani mengambil risiko? He he, kita sudah tua. Biarlah generasi muda yang memperjuangkan ini. Saya tidak punya permusuhan dengannya. Kenapa saya menjadikannya musuh tanpa alasan? Su Tong dan yang lainnya menyandang gelar jenius abadi, tetapi raja agung baru ini telah mencuri perhatian mereka. Wajar jika kita memperjuangkannya. Seorang tuan muda dari agama ilahi kekosongan sejati. Su Tong sangat marah hingga dia tertawa. Namun, demi wakil pemimpin sekte Yun, dia tidak mengatakan sesuatu yang terlalu kasar. Dia hanya mencibir, kamu terdengar sangat meremehkan identitasku. Semakin banyak alasan untuk melawanku. Lupakan. Ningki melambaikan tangannya. Kamu bukan lawanku. Tuan Muda Akademi Cahaya Ajaib tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan dingin kepada Ningki, Pena Tuawu, izinkan saya berdebat dengan Anda. Kamu juga bukan lawanku. Ningki tersenyum tipis. Oh, keduanya bukan tandinganmu. Lalu apakah aku lawanmu? Dou Qianfan mengerutkan ke Ning dan berkata dengan ekspresi dingin. Ketika Ningki menghina Su Tong, itu sama saja dengan menghina mereka. Awalnya, mereka hanya ingin bertukar petunjuk dan melihat kekuatan Ningki yang sebenarnya. Saat itu, saat Burial Grounds dibuka, mereka juga pasti punya rencana. Mereka tidak ingin langsung bermusuhan dengan Ningki. Tapi sekarang, sepertinya mereka mengerti mengapa Sekte Biduk akan bertarung dengan Ningki. Kamu juga bukan lawanku. Ningki tersenyum. Oleh karena itu, banyak Kaisar Agung mengira Ningki takut. Mereka yakin dia tidak bisa membunuh Bu King Kiao untuk kedua kalinya. Tetua ketiga, anak ini biasa saja. Jika dia tidak dipukuli sampai mati oleh Su Tong dan yang lainnya dan memasuki tanah pemakaman tulang terlarang, saya pasti akan membunuhnya. Hati si Leng dipenuhi keyakinan. Selama Ningki tidak membunuh Bu King Kiao, tidak akan sulit baginya untuk membalas dendam dengan kartu truf yang diberikan Su King Kiu padanya. Saya mendengar bahwa Penatua Wu dari Sekte Gajah Bulan hanyalah Kaisar Agung Revolusi kedua atau ketiga. Masuk akal jika dia tidak bertukar petunjuk dengan Su Tong dan yang lainnya. Tetapi jika dia tidak menonjolkan diri, Su Tong dan yang lainnya tidak akan memaksanya. Itu benar. Sekarang Su Tong dan yang lainnya marah, pasti akan ada pertempuran hari ini. Masih ada lebih dari satu tahun sebelum tempat pemakaman dibuka. Master Sekte dari Sekte Ilahi tidak ada di sini. Su Tong dan yang lainnya ada di sini. Sudah dianggap sebagai yang terbaik. Hanya wakil Master Sekte Yun dari Sekte Gajah Bulan yang bisa melawan mereka. Aku ingin tahu apakah dia akan mengambil tindakan karena anak ini. Kaisar Agung Sekte Ilahi lainnya yang tidak berpartisipasi dalam masalah ini memandang Ningki dengan penuh minat. He he, kamu memang takut. Pena Tuawu yang membunuh Bu King Kiao hanya biasa-biasa saja. Su Tong tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada dua orang lainnya, lupakan saja, tidak perlu memaksanya. Begitu tempat pemakaman dibuka, kita akan tahu. Meng Long dan Dou Kian Fan tersenyum dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, aura tirani tiba-tiba datang dari jauh. Semua orang melihat kekejauhan dan melihat tiga titik hitam mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika tiga titik hitam muncul kurang dari satu mil jauhnya dari kerumunan, banyak Kaisar Agung yang tersentak saat itu juga. Wakil Sekte Master Yun dan yang lainnya tiba-tiba berubah ekspresi. Mereka kemudian diam-diam memandang Ningki. Klan Kilin juga ada di sini. Suanyuan Lin sedikit terkejut, lalu dia mengertakkan gigi. Pasti ada seorang Raja Kilin di antara anggota Dewan-Dewan Orang Suci Tertinggi. Ini berarti klan Kilin pasti terkait dengan pemusnahan Sekte Abadi Suanyuan. Total ada tiga kilin. Kilin yang memimpin sangatlah besar. Sisik di tubuhnya berwarna biru muda dan menimbulkan sedikit rasa dingin. Dua kilin lainnya memancarkan aura panas. Mata mereka seperti dua bola api saat mereka perlahan mengamati kehadiran Kaisar Agung. Kilin yang memimpin memiliki aura terkuat. Itu sedikit lebih kuat dari Sutong dan yang lainnya. Kemungkinan besar itu adalah Kaisar Besar Transformasi ke-9. Dua kilin lainnya memiliki aura yang lebih lemah, tetapi mereka setara dengan Sutong dan yang lainnya. Yang Mulia S. Banyak Kaisar Agung yang mengenali kilin sebagai pemimpinnya. Bahkan Sekte Aspek Iblis, yang selama ini diam, menerbangkan dua sosok. Salah satunya adalah Kong San, yang pernah dilihat Ningki sebelumnya. Orang lainnya tingginya 10 kaki, dengan kulit ungu dan ekspresi yang sangat dingin. Dia mungkin orang yang disebutkan oleh Blue The Last Blood. Kultifasinya mirip dengan Kong San, dan aura mereka serupa. Sutong dan yang lainnya tidak peduli dengan Ningki. Mereka semua membubung ke langit dan muncul di depan kilin terkuat. Penatua Wu, sepertinya itu adalah Yang Mulia S. dari klan kilin yang terkenal. Tingkat budidayanya tidak lebih lemah dari Master Sekte kita. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Anda harus berhati-hati kali ini. Blue The Last Blood diam-diam mengirimkan suaranya. Dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di wajahnya. Dia tidak tahu apakah klan kilin akan melibatkan Sekte Gajah Bulan karena hal ini. Yang Mulia S. Transformasi ke-9 Kaisar Agung Kilin. Ningki menyipitkan matanya. Dia mungkin harus pergi ke alam penciptaan ilahi untuk bersembunyi di depan semua orang. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin memiliki peluang melawan Kaisar Besar Transformasi ke-8. Jika dia melawan Kaisar Besar Transformasi ke-9, hampir tidak ada peluang untuk menang. Namun, pergi ke alam penciptaan ilahi untuk bersembunyi adalah pilihan terakhirnya. Sebelumnya, dia ingin melihat apakah akan ada reaksi dari Burial Grounds terhadap apa yang terjadi di dunia luar. Dia ingin melihat apakah Master Sekte Kapitel Moon, yang belum pernah dia temui sebelumnya, punya niat untuk ikut campur dalam masalah ini. 3.963 Salam, Yang Mulia Tuan S. Dengan Kong San dan yang lainnya memimpin, semua Kaisar Agung yang hadir membungkus rempak. Klan Kilin adalah salah satu klan teratas di dunia Senluo. Mereka bahkan memiliki Raja Kilin, seorang kultifator langkah ke-7. Oleh karena itu, meskipun mereka terlahir luar biasa, mereka tidak berani sombong. Selain itu, ini adalah pembangkit tenaga listrik terkenal dari Klan Kilin. Selain 13 Master Sekte di situs pemakaman, tidak ada Kaisar Besar yang hadir yang sekuat Yang Mulia Lord Ice. Mem, Yang Mulia Lord Ice mengangguk ringan. Tatapannya menyapu Kong San dan yang lainnya. Apakah itu Sutong, Meng Long, atau Dou Qian Fan? Mereka tidak berbeda dengan kultifator lain di matanya. Tatapannya hanya tertuju pada wajah seorang biksu yang sangat tampan dari kuil laut gunung dan pria berkulit ungu di samping Kong San. Basis budidaya biksu ini juga sangat kuat. Dia baru berkultifasi selama 3000 tahun. Dia mungkin hampir menjadi Kaisar Besar Transformasi ke-9. Ningki melirik biksu dari kuil laut gunung. Atribut pihak lain bukanlah rahasia bagi Ningki. Duoyu. Tak berguna. Menarik. Adapun pria berkulit ungu dari Sekte Aspek Iblis, Ningki terkejut. Atributnya menunjukkan bahwa dia memiliki garis keturunan Klan Titan, bukan Klan Manusia. Nama, Huang Senba, menyeratkan bahwa orang tuanya tahu bahwa masa depannya tidak akan sederhana saat ia dilahirkan. Yang mulia Lordais, bolehkah saya tahu mengapa kalian bertiga ada di sini hari ini? Ali-ali Kong San, justru Huang Senba yang berbicara lebih dulu. Nada suaranya tidak merendahkan atau sombong. Dia sepertinya tidak menyukai pihak lain hanya karena mereka berasal dari Klan Kilin. Sikap ini mirip dengan Biksu Duoyu dari kuil laut gunung. Tuan muda dari gereja Truvoid, Tuan muda dari Akademi Cahaya Ajaib, dan Tuan muda dari Sekte Steinles sedikit lebih rendah. Ini karena ketika mereka bertiga menghadapi Yang Mulia Lordais, emosi mereka masih dapat dideteksi oleh Kaisar Agung lainnya. Jangan khawatir, Klan Kilin tidak tertarik dengan situs pemakaman Anda dan tidak berniat untuk terlibat. Ada banyak situs Sekte Abadi Kuno seperti ini di Klan Kilin. Yang Mulia Lordais berkata dengan dingin. Dari nada suaranya, sepertinya dia tahu apa yang dimaksud Huang Senba. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menghela nafas lega. Jika Klan Kilin ingin melanggar batas tempat ini, maka upaya telaten 13 Sekte Ilahi selama bertahun-tahun akan sia-sia. Aku di sini untuk mencari manusia. Dia seharusnya ada di sini. Yang Mulia Lordais sedikit mengernyit saat tatapannya mengamati sekeliling. Semua orang bisa merasakan aura kesadaran Ilahi menyapu mereka. Melihat Yang Mulia Lordais ada di sini untuk mencari manusia, Su Tong dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah beberapa manusia kultifator buta telah menyinggung Klan Kilin, dan sekarang Klan Kilin ada di sini untuk menghukumnya. Hanya Sekte Gajah Bulan yang mengetahui alasan kunjungan Yang Mulia Lordais. Namun, mungkin karena Kilin api telah memasuki alam Ilahi Penciptaan, aura simbiosis Ningki tidak dapat ditangkap. Yang Mulia Lordais tidak dapat menemukan Ningki pada saat itu. Saya ingin tahu siapa manusia yang dicari Yang Mulia Lordais. Siapa namanya? Jika dia ada di sini, saya bisa menangkapnya untuk Yang Mulia Lordais. Su Tong berkata dengan sedikit nada sanjungan. Saya hanya tahu bahwa orang ini adalah Kaisar Agung Sekte Gajah Bulan. Yang Mulia Lordais berbicara perlahan. Sekte Gajah Bulan. Semua orang memandang ke arah wakil pemimpin Sekte Yun secara serempak, mereka sadar. Pantas saja masyarakat Sekte Gajah Bulan tidak berani menyapa Yang Mulia Lordais. Mereka bersalah. Di Sekte Beidou, Su King Kiu dan para kaisar besar lainnya merasa sombong. Meskipun mereka tidak tahu Kaisar Agung Sekte Gajah Bulan mana yang telah menyinggung Klan Kilin, selama sesuatu terjadi pada Sekte Gajah Bulan, Sekte Beidou seharusnya senang. Kamu adalah kultifator dari Sekte Gajah Bulan. Yang Mulia Lordais bergerak dan muncul di atas Ningki dan yang lainnya, melihat ke bawah dari atas. Dua kilin api yang mengikutinya juga datang ke sisi perahu peri, seolah-olah untuk mencegah seseorang melarikan diri. Bukankah Klan Kilin terlalu berlebihan? Bahkan para penggarap Sekte Gajah Bulan tidak mengenalinya. Itu tidak berlebihan. Dan, berdasarkan situasi saat ini, 13 Sekte Dewa tidak ada artinya bagi Klan Kilin. Banyak Kaisar Agung yang mengkritik secara diam-diam. Namun, sebagian besar perhatian mereka terfokus pada Ningki dan yang lainnya. Mereka penasaran, untuk Kaisar Agung manakah yang Mulia Lordais datang jauh-jauh ke sini? Tidak perlu mencarinya. Orang yang kamu cari adalah aku. Ningki berkata dengan lemah. Itu dia. Ekspresi Sutong dan yang lainnya sedikit berubah. Bahkan Kaisar Senba dan Biksu Duoyu melirik Ningki beberapa kali lagi. Su Kingkiu sedikit terkejut, tapi diikuti dengan kegembiraan. Si Leng, yang berdiri di sampingnya, tanpa sadar mengepalkan tinjunya sambil menatap Ningki dengan senyuman mengancam. Tetua ketiga, aku tahu bahwa dengan kepribadian orang ini, dia pasti akan membawa bencana pada dirinya sendiri. Jangan terlalu senang dulu, kami masih belum tahu apa yang terjadi. Su Kingkiu mengingatkannya melalui telepati. Itu kamu. Kamu adalah manusia yang telah menandatangani kontrak dengan Klan Kilin. Aura Yang Mulia Lord Ice melonjak bagaikan gelombang, membuat para Kaisar Agung merinding. Baru sekarang mereka benar-benar mengetahui betapa kuatnya Klan Kilin. Karena Kongsan dan yang lainnya sering melakukan kontak dengan para pemimpin sekte dari sekte dewa, mereka merasa bahwa pemimpin sekte dari 13 sekte dewa bahkan mungkin lebih lemah daripada Yang Mulia Lord Ice. Kemudian, yang lebih mengejutkan semua orang adalah apa yang dikatakan Yang Mulia Lord Ice. Kontrak hidup dan mati. Orang ini sebenarnya telah menandatangani kontrak hidup dan mati dengan Klan Kilin. Dengan kata lain, dia memiliki Kilin sebagai makhluk spiritual. Untuk sesaat, pikiran semua orang menjadi liar. Banyak Kaisar Agung melirik Sutong dan yang lainnya. Ketiga orang ini baru saja akan berdebat satu sama lain, siapa yang tahu bahwa seorang kultifator kuat dari Klan Kilin telah datang khusus untuk mereka. Sutong dan yang lainnya bertukar pandangan kaget, lalu merasakan perasaan lega. Jika mereka benar-benar berdebat dengan Ningki dan Ningki memanggil Kilin, haruskah mereka menyerang atau tidak? Mereka berada dalam dilema. Untunglah. Ya, ini aku. Bukankah kamu mengikuti perintah Raja Kilin untuk menangkap kami dan membawa kami kembali ke tanah leluhur Kilin? Kenapa kamu bahkan tidak tahu seperti apa rupaku? Apakah ini caramu melakukan sesuatu? Ningki tertawa. Ekspresi Yang Mulia Lord Ice menjadi gelap ketika dia mendengar itu, tetapi auranya tetap berada pada puncaknya. Dia tidak memilih untuk bergerak, jelas takut akan sesuatu. Di mana Kilin yang telah kamu tanda tangani kontraknya? Di mana itu? Aku tidak tahu, cari sendiri. Ningki tersenyum tipis. Semua orang terkejut. Apakah anak ini tidak takut dengan kemarahan Klan Kilin? Bahkan Kaisar Besar Transformasi ke-9 tidak akan berani bersikap begitu santai saat menghadapi Yang Mulia Lord Ice. Kamu mendekati kematian. Aura Yang Mulia Lord Ice dinaikkan ke puncaknya, memberikan perasaan bahwa dia akan menyerang kapan saja. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan berkata kepada Yang Mulia Lord Ice, hanya saya yang bisa membunuhnya. Naga Biru. Huang Senba mengerutkan kening. Su Tong dan yang lainnya terkejut saat melihat pendatang baru itu. Mengapa ada Kilin dan sekarang Azure Dragon? Apa latar belakang Kaisar Agung baru dari Sekte Gajah bulan ini? 3.964 Azure Dragon, apa yang kamu lakukan di sini? Pandangan Yang Mulia Lord Ice akhirnya sedikit berubah. Ada sedikit ketakutan dalam tatapannya saat dia melihat Azure Dragon. Jelas sekali bahwa di matanya, Azure Dragon jauh lebih penting daripada Kaisar Senba, Kong San, dan yang lainnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Hanya aku yang bisa mengambil nyawa orang ini. Azure Dragon melirik Ningki dengan ringan. Wakil pemimpin Sekte Yun dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Kilin dan Naga Azure, pembukaan kuburan kali ini mungkin akan menimbulkan masalah. Mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Duyue. Dia, Yang Mulia Lord Ice melirik Ningki dan bertanya dengan ekspresi aneh, dendam apa yang Anda miliki padanya? Bisakah dia dibandingkan dengan Kilin yang memperbudak? Memperbudak Kilin. Memperbudak Kilin. Ekspresi Azure Dragon rumit. Meskipun dia tahu bahwa Ningki akan selalu mengejutkannya, dia tidak menyangka bahwa dalam hidup ini, dia akan mengejutkannya. Langsung menjadi musuh klan Kilin. Jika dia tidak bertemu Ningki secara pribadi dan mengetahui hal ini, dia akan mengabaikannya dan membiarkan klan Kilin menyelesaikannya untuknya. Dengan Ningki, itu akan menghemat usahanya. Namun, karena Azure Dragon telah memutuskan untuk membunuh Ningki dan melenyapkan iblis batiniah di dalam hatinya, dia tidak akan memberikan nyawa Ningki. Mereka hanya akan memberikannya kepada klan Kilin. Meskipun dendam di antara kita tidak bisa dibandingkan dengan perbudakan Kilin, kali ini, apapun yang terjadi, aku harus membunuh bocah nakal ini dengan tanganku sendiri. Yang Mulia Lord Ice, Anda tidak perlu bertengkar dengan saya untuk ini. Azure Dragon berkata dengan suara rendah. Banyak kaisar besar yang tercengang melihat keadaan menjadi seperti ini. Di satu sisi adalah Yang Mulia Lord Ice yang kuat dari klan Kilin, dan di sisi lain adalah pemimpin klan muda dari klan Azure Dragon. Meskipun klan Azure Dragon lebih lemah dari klan Kilin, tapi, senioritas dan senioritas Azure Dragon lebih tinggi daripada siapapun di sini. Senioritas dan senioritas Azure Dragon lebih tinggi daripada orang-orang yang hadir. Bahkan Yang Mulia Lord Ice satu atau dua generasi lebih rendah dari Azure Dragon. Dia hanyalah seorang kaisar agung yang baru naik. Mengapa dia bermusuhan dengan Azure Dragon? Dari mana dia berasal? Mungkinkah sektenya bermusuhan dengan klan Naga Azure? Semua orang memandang Ningki dengan tatapan yang rumit, hati mereka dipenuhi kebingungan. Hanya Si Leng dan Su King Kiu, yang tidak sabar menunggu Ningki di cincang menjadi daging cincang, diam-diam merasa senang. Si Leng memandang Ningki seolah-olah sedang melihat orang mati. Pertama adalah klan Kilin, lalu klan Naga Azure. Kali ini, apapun yang terjadi, kamu pasti mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Termasuk wanita itu Du Yue. Si Leng tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia melirik wakil sekte Master Yun, dan jejak keganasan melintas di kedalaman matanya. Dia diam-diam bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakannya. Dia ingin menggunakan beberapa trik agar klan Kilin dan klan Naga Azure tidak hanya menangani Ningki saja, tetapi juga menyeret wakil Master Sekte Yun dan yang lainnya ke dalamnya. Dengan cara ini, Duri yang telah terkubur di dalam hatinya selama bertahun-tahun akan hilang seluruhnya. Untuk budidayanya, mungkin tidak menjadi masalah sama sekali. Ada manfaat yang luar biasa. Berani sekali kamu, bagaimana permusuhan antara anda dan dia bisa lebih besar daripada permusuhan memperbudak Kilin. Saya datang ke sini hari ini untuk melayani Kilin. Raja telah memerintahkanku untuk menangkapnya kembali ke klan. Jika kamu mencoba menghentikanku, jangan salahkan aku karena mengabaikan Raja Naga Tua dan membunuhmu di sini. Yang Mulia Lord Ice berteriak. Kamu pikir aku takut padamu. Azure Dragon mencibir. Cobalah. Yang Mulia Lord Ice mengejek. Setelah itu, mereka berdua tidak berkata apa-apa dan hanya berdiri di udara. Sejenak suasana menjadi sedikit kaku. Banyak kaisar hebat yang tahu bahwa Azure Dragon sangat takut pada Yang Mulia Lord Ice. Demikian pula, Yang Mulia Lord Ice sepertinya tidak mau bertarung dengan Azure Dragon. Karena itu, mereka saling menahan diri, dan tidak ada yang berani mengambil tindakan pertama. Azure Dragon, jika kamu ingin membunuhku, sebaiknya kamu mengusir ketiga kilin ini dulu. Raja Kilin mereka melihat bahwa makhluk rohku juga memiliki kualifikasi untuk menjadi Raja Kilin. Sekarang, dia takut dan ingin membungkanku. Saya mendengar bahwa klan Kilin adalah puncak dunia Senluo. Sepertinya mereka biasa saja. Ningki's voice suddenly rang. Punya kualifikasi untuk menjadi Raja Kilin. Ekspresi semua orang berubah. Yang Mulia Lord Ice menatap Ningki setelah Ningki berbicara, tapi dia tidak bergerak. Kamu tidak berani membunuhku. Jika kamu membunuhku, binatang spiritualku juga akan mati. Lalu Raja Kilin lamamu untuk menyingkirkan para pembangkang. Kemudian, nama Raja Kilin lamamu yang menindas yang lemah akan lahir. Ningki tersenyum tipis. Tanpa menunggu Yang Mulia Lord Ice berbicara, Ningki memandang Azure Dragon. Dan Anda, meskipun Yang Mulia Lord Ice tidak ada di sini hari ini, apakah Anda berani mengambil tindakan? Bunuh aku sekarang. Mengapa tidak? Azure Dragon mengerutkan kening. Kamu tidak berani. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Karena kamu takut aku punya rencana cadangan, sama seperti saat aku berada di pavilion bintang kuno. Sepertinya aku menekanmu. Anda. Azure Dragon sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah jelek. Pavilion bintang kuno. Ekspresi Kaisar Agung yang hadir menjadi semakin aneh. Mereka akhirnya tahu bahwa Ningki berasal dari pavilion bintang kuno. Di zaman kuno, pavilion bintang kuno tidak lebih lemah dari 13 sekte ilahi saat ini. Hanya saja beberapa master pavilion yang sangat kuat meninggal secara misterius, yang akhirnya menyebabkan kemunduran pavilion bintang kuno. Menolak. Pada saat ini, semakin banyak sosok yang keluar dari reruntuhan pemakaman seperti kilat. Satu, dua, tiga. Akhirnya, 13 eksistensi dengan aura Kaisar Agung Pangkat Sembilan muncul di depan semua orang. Kaisar Agung dari berbagai sekte ilahi. Melihat ini, mereka semua maju untuk menyambut Kaisar Agung mereka. Sekte master, yang dari sekte gajah bulan ada di sini. Su Qingqiu mengirimkan pesan. Hong Ying Xiao, yang memiliki rambut perak dan wajah yang sangat tampan, melirik Ningki dan mengirimkan pesan, kali ini, reruntuhan pemakaman tulang adalah yang paling penting. Jangan menimbulkan terlalu banyak masalah. Mari kita bicarakan tentang Bu Qingqiao setelah masalah ini selesai. Su Qingqiu sedikit terkejut, lalu mengangguk setuju. Master sekte, kamu akhirnya keluar. Ini adalah Pena Tuawu, Kaisar Agung baru dari sekte gajah bulan kita, dia. Wakil master sekte Yun segera mendatangi Du Yue, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Du Yue sudah melambaikan tangannya. Saya hampir mengetahui masalah ini. Du Yue melirik Ningki sebelum tatapannya akhirnya tertuju pada Azuray Dragon dan Yang Mulia Lord Ice. Dia berkata dengan suara rendah, kalian berdua, tempat pemakamannya. Tiga belas sekte ilahi telah merencanakannya selama bertahun-tahun. Sekarang reruntuhan pemakaman tulang akan dibuka, kalian berdua tiba-tiba datang ke sini. Bukankah ini melanggar aturan? Master sekte Du Yue, aku di sini untuk pemuda ini. Yang Mulia Ice memandang Ningki, dia memperbudak klan Kilin, dosanya tidak bisa diampuni. Aku di sini untuk anak ini juga. Azuray Dragon berkata dengan ringan. Kalian berdua di sini untuknya, pasti ada pertarungan. Namun, dengan kemampuan kalian, salah satu dari kalian pasti akan terluka parah. Selanjutnya akan mempengaruhi reruntuhan pemakaman tulang. Tiga belas master sekte ilahi pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Izinkan saya memberi saran, setelah reruntuhan pemakaman tulang selesai, kalian bisa memutuskan siapa yang lebih baik. Siapapun yang menang akan membawanya pergi. Du Yue berkata dengan ringan. Ekspresi wakil sekte Master Yun sedikit berubah. Master sekte, saya punya keputusan sendiri. Du Yue melambaikan tangannya, menghentikan wakil Master sekte Yun berbicara. Dia memandang Ningki, reruntuhan pemakaman tulang belum berakhir. Sebelumnya, Anda masih menjadi tetua dari sekte gajah bulan kami. Siapapun yang menyerangmu sekarang akan menjadi musuh dari tiga belas sekte ilahi. 3965 Ekspresi Yang Mulia Lord Ice dan Azuray Dragon sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata Du Yue. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Du Yue melindungi Ningki dengan kata-katanya. Mereka tidak takut menjadi musuh tiga belas sekte ilahi. Namun, jika mereka dikelilingi oleh tiga belas kaisar besar transformasi ke sembilan, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Yang paling penting, selama tiga belas sekte ilahi melaporkan situasinya kepada Majelis Suci dan mengatakan bahwa Azuray Dragon dan Yang Mulia Lord Ice telah mengganggu penjelajahan mereka di situs pemakaman. Mereka berada di pihak yang benar. Baik itu klan naga Azuray atau klan Kilin, mereka tidak akan bisa membalas dendam pada sekte ilahi secara terbuka. Du Yue, dia telah memperbudak klan Kilinku. Yang Mulia Lord Ice berkata dengan suara rendah. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Setelah masalah ini selesai, aku tidak akan ikut campur dalam dendammu. Du Yue berkata dengan ringan. Tatapan Yang Mulia Lord Ice menyapu Hong Ying Xiao dan sebelas master sekte lainnya. Dia menyadari bahwa tiga belas sekte masih sangat bersatu saat ini. Baiklah, setelah masalah ini diselesaikan, aku secara pribadi akan menangkapnya kembali ke klan. Pada saat itu, aku berharap pemimpin sekte Kapitel Moon tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, klan Kilinku pasti akan menyerangmu dan menghancurkan klanmu. Sekte Gajah Bulan Yang Mulia Lord Ice melirik Ningki dengan dingin setelah dia selesai berbicara dan berbalik untuk pergi dengan dua kilin api. Jangan pergi. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Akulah yang akan membunuhnya. Azure Dragon naik ke udara dan mengejar Yang Mulia Lord Ice. Azure Dragon juga tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk membunuh Ningki sekarang karena dia mendapat perlindungan dari master dari tiga belas sekte ilahi. Dia hanya bisa menunggu sampai situs pemakaman tulang dibuka dan menemukan kesempatan untuk menyelinap masuk dan membunuh Ningki secara terbuka. Hanya dengan begitu dia bisa menyingkirkan iblis dalam dirinya. Situs pemakaman tulang akan segera dibuka. Jika kamu tidak dapat menemukan pertemuan kebetulan di sana, aku tidak akan bisa melindungimu. Du Yue memandang Ningki dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Terima kasih, penguasa. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Du Yue mengangguk sedikit dan memasuki situs pemakaman tulang sekali lagi. Pemimpin sekte lainnya juga memberikan beberapa instruksi kepada bawahannya sebelum memasuki situs pemakaman bon sekali lagi. Hanya Hong Ying Xiao yang tidak mengatakan apapun kepada Su Qingqiu, dia juga tidak melihat ke arah Si Leng dan yang lainnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ningki. Di bawah poni peraknya, sedikit rasa dingin bisa terlihat. Aku dengar kamu membunuh Bu Qingqiao. Hong Ying Xiao berkata dengan ringan. Dia ingin membunuhku, jadi aku membunuhnya. Ningki tersenyum. Kaisar peringkat delapan dibunuh oleh Kaisar baru dan dikirim ke reinkarnasi. Secara logika, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Namun, karena Azure Dragon dan Kilin ingin membunuhmu, nyawamu juga dalam bahaya. Ini akan menghemat usaha saya. Hong Ying Xiao tersenyum tipis. Banyak Kaisar Agung perempuan tampak terkejut. Kemudian, Hong Ying Xiao terbang ke Burial Ground dan menghilang. Segalanya tampaknya telah berakhir. Sebagian besar Kaisar besar memandang Ningki dengan tatapan aneh sebelum mereka berbalik dan pergi. Mereka tidak ingin terlalu dekat dengan Sekte Gajah Bulan. Sutong, Menglong, dan Dou Qianfan saling berpandangan dan berbalik untuk pergi tanpa ekspresi. Mereka tidak lagi ingin menguji kemampuan Ningki. Mungkin, setelah apa yang terjadi pada Azure Dragon dan Yang Mulia Lord Ice, mereka tidak lagi berani melawan Ningki dengan mudah. Membunuh Bu King Xiao adalah pengecualian, tapi kedatangan Azure Dragon dan Yang Mulia Lord Ice diluar dugaan semua orang. Mereka yang menjadi sasaran keduanya pada saat yang sama pada dasarnya memiliki beberapa trik. Mereka tidak berani mengambil resiko. Sebaliknya, Huang Senbalah yang datang ke hadapan Ningki dan bertukar kata dengannya. Di bawah desakan Kongsan, dia kembali ke perahu peri Sekte Aspek Iblis. Kemudian, perahu peri terbang ke langit dan menjauh dari Sekte Bentuk Bulan. Amitabha, dermawan Wu sepertinya ditakdirkan bersama Buddha. Biksu Duoyu menginjak bunga teratai dan mendatangi Ningki. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha. Lalu, dia memandang Ningki dengan heran. Wakil pemimpin Sekte Yun dan yang lainnya terkejut saat melihat ini. Mereka memandang Biksu Duoyu dengan aneh. Mungkinkah Biksu ini ingin merayu Penatua Wu untuk bermeditasi? Seseorang di keluarga ku adalah seorang Biksu juga. Oleh karena itu, kamu benar mengatakan bahwa aku ditakdirkan dengan Buddha. Ningki tersenyum. Jadi begitu. Wakil pemimpin Sekte Yun dan yang lainnya tampak sadar. Biksu Duoyu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak, ada yang tidak beres. Apa yang salah? Ningki tersenyum tipis. Semuanya salah. Biksu Duoyu menyatukan kedua telapak tangannya. Dermawan Wu, jika kamu belum mati setelah ini, kamu bisa datang ke kuil laut gunung sebagai tamu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bled tanpa darah bergumam pelan. Biksu Duoyu memandangnya dan tidak marah. Dia menganggup pada Ningki dan berbalik untuk pergi. Tetua Wu, mengapa kali ini kamu tidak berpartisipasi dalam pembukaan tempat pemakaman? Tinggalkan tempat ini secepatnya selagi Azure Dragon dan Yang Mulia S pergi. Mereka seharusnya tidak dapat menemukanmu dalam waktu singkat. Aku akan bertanya lagi kepada Majelis Suci. Dengan identitas Anda sebagai penggarap tanpa batas, pasti akan ada orang-orang di Majelis yang akan membela Anda. Wakil pemimpin Sekte Yun mengirimkan transmisi suara dengan ekspresi serius. Mundur. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagiku, tidak ada jalan mundur lagi. Biarkan alam mengambil jalannya. Aku terlahir dengan kehidupan yang sulit. Azure Dragon telah membunuhku berkali-kali, dan sekarang mereka masih takut padaku. Lalu bagaimana jika itu klan Kilin? Jika aku tidak ingin mati, bahkan Raja Kilin pun tidak bisa membunuhku. Bahkan Raja Kilin tidak bisa membunuhmu. Wakil pemimpin Sekte Yun memandang Ningki dengan aneh. Ini adalah bualan terbesar yang pernah dia dengar dalam beberapa tahun terakhir. Memikirkan situasi Ningki saat ini, wakil pemimpin Sekte Yun mengerti. Jika itu dia, menghadapi konflik antara klan Naga Azure dan klan Kilin, hatinya akan berantakan. Penatua Wu, apakah kamu yakin ingin tinggal? Wakil pemimpin Sekte Yun bertanya dengan suara rendah. Tentu saja. Ningki menganggup ringan. Dia telah menunggu selama hampir 20 tahun hanya untuk pembukaan tempat pemakaman. Bagaimana dia bisa memilih untuk meninggalkan tempat ini karena kekuatan eksternal ini? Entah dia menemukan ketuhanan atau tidak, Ningki akan langsung menuju ke alam surgawi penciptaan. Dia tidak akan kembali ke dunia Senluo sampai dia menyelesaikan sembilan revolusi Kaisar Agung. Waktu berlalu hari demi hari. Para penggarap tanah Tahili juga menemukan bahwa masih banyak Kaisar besar yang lebih menakutkan di tempat pemakaman. Namun, ketika pasukan biasa melihat bendera 13 Sekte Ilahi, mereka segera mundur puluhan ribu mil jauhnya. Mereka sama sekali tidak berani mendekati tempat ini. Mereka hanya bisa berspekulasi bahwa sesuatu yang besar mungkin telah terjadi di Burial Grounds. Akhirnya, suatu hari, semua orang secara bertahap menemukan bahwa kabut tebal di Burial Grounds mulai menghilang. Dengan penglihatan seorang Kaisar Agung, mereka dapat dengan mudah melihat segala sesuatu dalam jarak ribuan kaki. Potongan reruntuhan muncul di depan semua orang. Ketika Suanyuan Lin, yang berdiri di belakang Ningki, melihat pemandangan ini, matanya menjadi sedikit merah. Suatu ketika, ada Sekte yang mengejutkan berdiri di reruntuhan ini. Seluruh negeri Tahili harus mendengarkan perintahnya. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, Sekte Kuat di masa lalu telah menghilang, hanya menyisakan tempat yang sedikit terpencil ini. 3.966 Jadi seperti inilah rupa Sekte Surgawi Suanyuan yang legendaris. Lihat patung itu. Tubuh bagian atasnya patah dan hanya tersisa kakinya, tetapi tingginya ribuan meter dan memancarkan aura yang menindas. Sebelum dihancurkan, itu adalah mungkin mata formasi yang bisa membunuh Kaisar Agung. Seorang Kaisar Agung menghela nafas. Tempat yang dia tunjuk berada puluhan mil jauhnya dari keramaian. Mereka bisa melihat dua patung yang tampak seperti kaki dari jauh. Meskipun mereka berada jauh, mereka masih bisa membuat para penggarap di bawah revolusi ketiga dari alam Kaisar Agung Gemetar. Formasi Pembantaian Abadi Sembilan dalam satu dari Sekte Surgawi Suanyuan. Suanyuan Lin bergumam pada Ningki. Ketika wakil pemimpin Sekte Yun dan yang lainnya mendengar ini, mereka menatapnya dengan heran. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Formasi Sembilan kembali ke satu pembantaian abadi, tetapi mereka berpikir bahwa Suanyuan Lin telah salah mengira pemandangan dihadapannya sebagai sesuatu yang pernah dia alami sebelumnya. Hanya Ningki yang tahu bahwa Suanyuan Lin adalah putra seorang kultifator di langkah ketujuh dari Sekte Surgawi Suanyuan. Oleh karena itu, mereka harus memperlakukan semua yang dia katakan dengan hati-hati. Apakah Formasi Pembantaian Abadi Sembilan dalam satu sangat kuat? Ningki bertanya. Kuat? Sangat kuat. Saat Formasi ini diaktifkan sepenuhnya, Formasi ini dapat membunuh 99 Kaisar Sembilan Revolusi dalam waktu singkat. Formasi ini sangat kuat, namun aku belum pernah mengaktifkannya sepenuhnya sejak aku masih kecil. Tapi sekarang tampaknya Formasi Pembunuh Abadi tidak hanya telah diaktifkan sepenuhnya, tetapi juga dihancurkan. 99 Raksasa Pembunuh Abadi, yang dimurnikan dengan Api Peri Sembilan Surga, Esensi Matahari, dan bahan berharga lainnya, telah dihancurkan. Hanya menyisakan setengahnya, Suanyuan Lin mengepalkan tangannya dan kemudian mengendurkannya. Apa yang telah terjadi tidak bisa kembali ke masa lalu. Sekarang dia hanya berharap masih ada harapan tersisa di Sekolah Abadi Suanyuan untuk membantunya membalas dendam. Diaktifkan sepenuhnya, dapat membunuh 99 Kaisar Agung Sembilan Revolusi dalam waktu singkat. Kekuatan Formasi ini pasti telah melampaui harta karun tertinggi caotik, bukan? Mata Ningki bergerak sedikit. Pada saat ini, suara Suanyuan Lin terdengar di telinganya. Bos, saya memiliki menemonik untuk mengaktifkan Formasi Pembantaian Abadi Sembilan Dalam Satu. Meskipun setengah dari raksasa Pembantaian Abadi telah dihancurkan, dua kaki yang tersisa masih memiliki kekuatan. Suanyuan Lin kemudian memberitahu Ningki Menemonik yang dia ketahui. Ekspresi aneh melintas di wajah Ningki, dan dia berpikir sejenak. Hasilnya, dia menemukan ada fluktuasi khusus yang datang dari Tunggul Patum di kejauhan. Suanyuan Lin benar. Arai Pembunuh Abadi Sembilan Dalam Satu masih bisa diaktifkan, tapi dia tidak tahu seberapa kuat dua kaki yang tersisa. Saya adalah saya. Hong Ying Xiao, Du Yue, dan pemimpin sekte lainnya dari 13 sekte ilahi menerobos langit dan berdiri di kehampaan. 12 orang lainnya tidak berbicara. Hanya pemimpin sekte dari sekte wajah iblis, yang menduduki peringkat pertama di antara 13 sekte ilahi, seorang kultifator parubaya dengan janggut panjang yang mengeluarkan aura ilmiah, yang berbicara perlahan. Suaranya bergema dalam radius beberapa ratus mil. Kebencian di reruntuhan sekte abadi Suanyuan hampir hilang, tetapi masih ada jejak kebencian yang tersisa di beberapa tempat. Kaisar Agung biasa akan dengan mudah dirasuki oleh kebencian tersebut. Selain itu, masih banyak formasi dan jebakan yang tersisa di reruntuhan sekte abadi Suanyuan. Jika Anda memasuki tempat ini, Anda harus berhati-hati di setiap langkah. Setelah mengatakan ini, dia melihat sekeliling pada kekuatan yang bukan milik 13 sekte ilahi dan berkata dengan ringan, tempat ini awalnya milik 13 sekte ilahi, tetapi ada gua lain di dalamnya dengan wilayah yang luas. Mungkin ada beberapa peluang tinggalkan di sana. Jika kamu berani memasuki tempat ini, kamu juga bisa masuk, tetapi hanya Kaisar Agung. Apa? Mendengar ini, Kaisar Agung dari 13 sekte ilahi menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan kekuatan lain memasuki tempat sebaik itu? Berbagi peluang dengan orang lain secara cuma-cuma. Melihat hal ini, Kaisar Agung yang datang untuk mencoba peruntungan menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka, dan pikiran mereka segera menjadi aktif. Kong San memandang pemimpin sektennya dengan kaget. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa pemimpin sekte dari sekte ilahi lainnya tampaknya memiliki sikap yang sama terhadap hal ini. Mereka semua mengizinkan pasukan lain memasuki situs pemakaman dan mengambil bagian dari keuntungannya. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia. Mereka tidak hanya mengizinkan Kaisar Agung dari sekte ilahi mereka sendiri untuk memasuki tempat ini, tetapi mereka juga mengizinkan Kaisar Agung dari kekuatan lain untuk memasuki situs pemakaman. Aku khawatir mereka punya motif lain. Kunci dari motif mereka adalah jumlah Kaisar Agung. Sedikit kontemplasi muncul di mata Ningki. Dia tidak hanya memperhatikan hal ini, tetapi banyak Kaisar Agung, termasuk Kaisar Agung biasa dari kekuatan lain, juga memperhatikan hal ini. Namun, mereka tidak memikirkan hal itu. Selama mereka diizinkan memasuki situs pemakaman, itu sudah merupakan kejutan yang menyenangkan. Mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh pemimpin sekte dari tiga belas sekte ilahi. Jika mereka dapat memperoleh peluang, itu akan menjadi milik mereka. Siapa yang bisa mengambilnya dari mereka? Para Kaisar besar saling memandang dan diam-diam memalingkan muka. Baiklah, kamu boleh masuk. Pemimpin sekte wajah iblis mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lemah. Mendengar ini, Kong San segera melayang ke langit dan bergegas ke situs pemakaman bersama Huang Senba dan Kaisar Agung sekte wajah iblis lainnya. Kaisar Agung dari sekte ilahi lainnya juga mengikuti jejak mereka, karena takut mereka akan tertinggal satu langkah. Ketika Kaisar Agung pertama yang bukan anggota dari tiga belas sekte ilahi memasuki situs pemakaman, Kaisar Agung lainnya dari kekuatan lain juga bergegas ke situs pemakaman. Namun, dibandingkan dengan tiga belas sekte ilahi, mereka tampaknya relatif lemah. Pada dasarnya, mereka sendirian. Begitu mereka pergi, banyak junior di langkah kelima dan keempat saling memandang dengan cemas. Saudara Wu, mohon pertimbangkan saran saya. Wakil pemimpin sekte Yun memandang Ningki dan membujuknya lagi. Kemudian, dia memimpin Wakil pemimpin sekte Sue, Pedang Tak Berdarah, dan Kaisar Agung sekte gajah bulan lainnya ke dalam situs pemakaman. Segera, selain pemimpin sekte dari tiga belas sekte ilahi, hanya ada kurang dari tiga hingga lima kaisar besar yang tersisa di luar situs pemakaman. Bos, sepertinya aku tidak bisa masuk. Cincin ini untukmu. Aku akan menunggumu di luar. Ini adalah harta karun kekacauan dan berasal dari sekte abadi Suanyuan. Dengan itu, keselamatanmu di sekte abadi Suanyuan akan dijamin. Suanyuan Lin melirik Duyue dan yang lainnya, melepas cincin itu dan memberikannya kepada Ningki. Ningki mengambil cincin itu dan tidak memeriksanya dengan cermat. Sambil berpikir, dia memasukkannya ke dalam tas luar angkasa. Aura cincin itu agak aneh. Jika dia memeriksanya sekarang, dia pasti akan menarik perhatian Duyue dan yang lainnya. Menepuk bahu Suanyuan Lin dengan lembut, Ningki tersenyum dan berkata, tidak aman menungguku di sini. Aku akan mengirimmu ke suatu tempat. Segera, Ningki dan Suanyuan Lin menghilang dari tempatnya. Eh. Hong Ying Xiao melihat ke tempat di mana Ningki berdiri dan menatap Duyue dan yang lainnya dengan heran, keterampilan melarikan diri macam apa yang dia gunakan. Dalam waktu kurang dari setengah detik, Ningki, yang telah menghilang, muncul lagi di tempat yang sama dan terbang ke situs pemakaman. Tunggu, dari mana asal muasal skill itu? Hong Ying Xiao mengerutkan kening. Master sekte ilahi lainnya juga penasaran. Untuk bisa menghilang tanpa jejak tepat di depan hidung mereka, ini sedikit menggugah pikiran. Masuk. Tanpa diduga, Duyue melambaikan tangannya ke arah Ningki dan memandang Hong Ying Xiao, adalah tabu untuk bertanya kepada orang lain tentang kahlian mereka. Kalau begitu aku tidak akan bertanya. Hong Ying Xiao menganggup dengan santai. Setelah melihat ini, Ningki tersenyum pada Duyue dan bergegas ke situs pemakaman tulang. 3967 Begitu dia memasuki situs pemakaman, Ningki tiba-tiba merasakan tubuhnya membeku dan bahkan kecepatannya melambat. Sepertinya ada tekanan tak terlihat di sini yang menekan kekuatannya. Mungkinkah tekanan ini merupakan kebencian para penggarap dari sekte abadi Suanyuan yang meninggal di sini? Ningki berpikir dalam hati. Dia merasa kekuatannya telah ditekan hingga di bawah langkah ke-6, yang setara dengan alam abadi. Jika kebencian berada pada puncaknya, bukankah kaisar besar biasa akan ditekan hingga langkah ke-4 jika mereka memasuki tempat ini? Mereka bahkan mungkin berada di langkah ke-3. Saya ingin tahu di mana ketuhanan berada. Ningki melihat sekeliling dan melihat banyak pembudidaya berdiri di bawah anggota tubuh raksasa pembunuh abadi yang patah. Dia bergerak sedikit dan terbang. Karena dia tidak memiliki tujuan yang akurat, dia hanya bisa menggunakan metode paling bodoh, yaitu menggali tanah setinggi tiga kaki. Dia tidak bisa melepaskan satu inci atau satu kakipun. Patung ini seharusnya ada latar belakangnya, tapi yang tersisa hanyalah kakinya. Mungkin saja lumpuh. Tidak ada misteri lain di sini, kenapa kita tidak mencari peluang di tempat lain. Kong San berkata dengan nada sombong kepada Kaisar Senba. Kaisar Agung dari Sekte Aspek Iblis berdiri di belakang mereka berdua, tampak seperti mereka mengikuti jejak mereka. Jelas sekali, Kaisar Senba dan Kong San adalah inti dari ekspedisi Sekte Aspek Iblis ke situs pemakaman. Kaisar Agung dari Sekte Ilahi lainnya juga berdiri tersebar, termasuk Kaisar Agung yang bukan anggota 13 Sekte Ilahi. Bagaimanapun juga, patung rusak ini adalah tempat pertama yang mereka lihat yang mungkin memiliki peluang setelah memasuki tempat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka tidak akan puas jika tidak mencarinya sebelum berangkat. Patung ini tidak biasa, mari kita amati lebih jauh. Kaisar Senba menggelengkan kepalanya sedikit dan menggunakan kehendak ilahi untuk memindai anggota tubuh patung yang patah. Su Tong, Meng Long, Dou Kian Fan, Biksu Duoyu dari Kuil Laut Gunung, Su Kingkyu dari Sekte Beidou, dan yang lainnya juga menggunakan kehendak ilahi mereka untuk mengamati patung itu. Melihat Ningki muncul, Wakil pemimpin Sekte Yun menghela nafas pelan di dalam hatinya. Lagi pula, kamu datang. Mungkin aku bisa menemukan peluang di sini yang memungkinkanku bertarung melawan Green Dragon dan Yang Mulia Ice. Ningki tersenyum. Wakil pemimpin Sekte Yun sedikit terkejut. Dia kemudian menutup matanya dan terus mengamati pecahan patung itu. Menurutnya, sangat kecil kemungkinannya Ningki mendapatkan kesempatan di sini. Mengesampingkan fakta bahwa pemimpin Sekte dari 13 Sekte Ilahi telah berada di sini selama bertahun-tahun, ada lebih dari 100 kaisar agung yang telah memasuki tempat ini. Di antara mereka, ada banyak ahli seperti Huang Senba. Bahkan jika ada peluang, kecil kemungkinan Ningki bisa mendapatkannya. Ningki menyadari bahwa ketika dia mengucapkan mantra di dalam hatinya, fluktuasi pada anggota tubuh patung yang patah menjadi semakin jelas. Sepertinya selama dia mengucapkan mantra secara lengkap, dia bisa segera mengendalikan patung itu. Di luar lokasi pemakaman, Hong Ying Xiao dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala ketika mereka melihat semua orang berada di dekat sisa-sisa patung. Pada masa kejayaannya, raksasa pembunuh abadi ini sama kuatnya dengan kaisar agung revolusi ke-9 seperti kita. Kudengar ada 99 raksasa pembunuh abadi di masa kejayaan sekolah abadi Suanyuan. Masing-masing berisi pola dao besar dari sebuah harta karun tertinggi kekacauan dan sangat kuat. Sayangnya, raksasa pembunuh abadi ini telah dihancurkan, dan tidak ada kekuatan yang tersisa di dalamnya. Orang yang berbicara adalah Dekan Akademi Cahaya Sihir, Du Yue, Hong Ying Xiao, dan yang lainnya sedikit mengangguk. Dia benar. Ketika mereka bertiga belas orang pertama kali memasuki lokasi pemakaman, mereka telah memeriksa sisa-sisa raksasa pembunuh abadi dan memastikan bahwa tidak ada kekuatan yang tersisa di dalamnya. Jika memang ada seseorang di antara kelompok Kaisar Agung ini yang dapat memperoleh pengakuan sumber, maka menurut aturan, Kaisar Agung dari Sekte yang memperoleh sumber akan menjadi anggota Sekte tersebut. Adapun Kaisar Agung lainnya kekuatan, kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Hong Ying Xiao berkata dengan ringan. Rekan Hong, karena kami telah menetapkan aturan, kami tidak akan melanggarnya. Seorang biksu tua botak tersenyum dan mengangguk. Dia adalah kepala biara kuil laut gunung dan juga guru dari Biksu Duoyu. Auranya tebal dan bahkan sedikit lebih kuat dari aura Hong Ying Xiao. Namun, di antara tiga belas dari mereka, yang memiliki budidaya terkuat dan paling dekat dengan langkah ketujuh adalah Master Sekte dari Sekte Aspek Iblis. Dia hanya berdiri diam di kehampaan, tapi dia memberikan perasaan bahwa tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Setelah beberapa lusin napas, semua orang membuka mata. Mereka menemukan bahwa memang tidak ada peluang tersembunyi di dalam patung tersebut. Bahkan Huang Senba tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Kamu masih berani memasuki tempat ini. Su Tong, Tuan Muda dari Sekte Kekosongan Sejati, baru saja hendak pergi ketika dia melihat Ningki. Dia berteriak dingin pada Ningki. Meng Long, Tuan Muda Akademi Cahaya Sihir, Dou Tianfan dari Sekte Steinles, Huang Senba dari Sekte Aspek Iblis, Biksu Duoyu dari Kuil Laut Gunung, Su King Kiu, dan Si Leng dari Sekte Biduk. Perhatian semua orang tertuju pada teriakan itu dan mereka semua melihat ke arah Ningki. Wakil Master Sekte Suedan yang lainnya mengalami sedikit perubahan ekspresi. Mereka bisa merasakan sedikit kebencian dari Su Tong. Kemungkinan besar ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Sekte Gajah Bulan menderita banyak korban. Aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membuat Azure Dragon dan Yang Mulia Lord Ice begitu takut padamu. Namun, mereka tidak membunuhmu karena pemimpin Sekte dari 13 Sekte Ilahi Hadir. Karena kamu berani memasuki pemakaman Said, bukankah kita harus melanjutkan duel kita sebelumnya? Meng Long berkata dengan lemah. Satu lawan satu, kami tidak akan mengeroyokmu. Dou Qian Fan berkata dengan dingin. Kami datang ke sini untuk mencari peluang. Karena kami belum menemukannya, tidak perlu bertengkar. Wakil Sekte Master Yun mengerutkan kening. Itu masalah yang berbeda. Aku menantangnya dengan adil dan Sekte Gajah Bulanmu berniat menghentikanku. Maka itu mungkin bukan pertarungan satu lawan satu. Dou Qian Fan tersenyum tipis. Kaisar Agung dari Sekte Steinles tertawa ketika mendengar ini. Mereka memandang orang-orang dari Sekte Gajah Bulan dengan sedikit semangat juang di mata mereka. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang dari Kultus Dewa Vakum dan Akademi Cahaya Ajaib. Wakil Master Sekte Yun, mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan tiga Sekte untuk menangani Sekte Gajah Bulan. Wakil Master Sekte Sue mengirimkan suaranya ke Wakil Master Sekte Yun. Aku tahu. Wakil pemimpin Sekte Yun mengangguk sedikit dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Jika dia melindungi Ningki, dia mungkin akan menyebabkan Sekte Gajah Bulan terkepung. Jika dia tidak melindungi Ningki, karena kamu ingin berdebat denganku, ayolah. Ningki tersenyum dan terbang ke Dou Kian Fan. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, beri jalan. Lawanmu kali ini adalah aku. Mata Sutong berbinar. Dia terbang ke depan dan tersenyum pada Dou Kian Fan, Saudara Dou, bagaimana kalau memberikan kesempatan ini kepadaku dulu? Baiklah. Dou Kian Fan berpikir sejenak, mengangguk sedikit dan mundur ke samping. Segera, ada ruang kosong di sekitar Ningki dan Sutong untuk duel. Sutong memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum, Penatua Wu, saya tahu kultivasi Anda tidak sebaik milik saya. Tetapi Anda seharusnya menyadari bahwa kultivasi semua orang telah ditekan di sini. Anda seharusnya hanya memiliki kekuatan alam abadi, sementara aku memiliki kekuatan Kaisar Agung Revolusi pertama. Tapi aku akan menekan kekuatanku dan melawanmu dengan kultivasi yang sama denganmu. Mari kita hentikan omong kosong itu. Lakukan gerakanmu. 3.968 Aura Sutong perlahan melemah. Pada akhirnya, dia menekan kekuatannya ke level yang sama dengan Ningki. Banyak orang tidak bisa tidak memujinya. Teknik magis gereja kekosongan sejati sungguh luar biasa. Penatua Wu, apakah Anda siap? Sutong mendengar pujian itu dan matanya bersinar bangga. Siap untuk apa? Ningki menguap. Aku sedikit lelah. Mari kita akhiri pertempuran ini secepatnya. Ekspresi Sutong berubah. Dia adalah tuan muda dari sekte kekosongan sejati dan dia akan berdebat dengan Kaisar Agung yang baru. Beraninya dia memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Dia sengaja mempermalukannya di depan Kaisar Agung lainnya. Baiklah, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu menjadi lawan Azur Redragon. Sutong mencibir. Saat berikutnya, formasi khusus tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Dengan dia sebagai pusatnya, tempat itu penuh sesak. Dengan dia sebagai pusatnya, garis padat menyapu ke segala arah. Aura susunannya menjadi semakin menakutkan. Tapi semua orang yakin Sutong hanya menggunakan kekuatan alam abadi. Dia tidak menarik kembali kata-katanya. Sepertinya ini adalah arah hantu vakum pemakan darah. Beberapa Kaisar Agung yang bukan anggota 13 sekte ilahi tampak berbinar-binar. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk melihat. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Sutong. Mengaum. Wajah-wajah menakutkan tiba-tiba muncul di barisan. Kaisar Agung yang mengetahui asal-usul susunan ini sedikit bingung. Anehnya, wajah-wajah ini pada dasarnya adalah ahli dari berbagai ras yang mati di tangan Sutong. Hanya dengan pandangan sekilas. Hanya dengan pandangan sekilas, mereka dapat mengetahui bahwa ada lebih dari 10 ribu wajah dalam barisan. Susunan ini sangat kuat. Penatuahu belum mempelajari mantra apapun dari sekte gajah bulan kita. Saya khawatir dia tidak akan mampu menghadapinya. Wakil pemimpin sekte Suwe berkata dengan sungguh-sungguh. Arai hantu vakum pemakan darah membutuhkan pembunuhan terus-menerus untuk memperkuat kekuatannya. Tangan Sutong berlumuran darah. Aku pernah mendengar bahwa formasi pemakan segudang hantu dari pemimpin kultus dewa kekosongan sejati memiliki jutaan wajah hantu. Saya ingin tahu apakah itu benar. Mata bludeless blade dipenuhi kekhawatiran. Penatuahu adalah reinkarnasi dari seorang ahli. Dia seharusnya mempunyai cara untuk menangani susunan ini. Tidak perlu terlalu khawatir. Kalau tidak, Azure Dragon tidak akan takut hanya dengan beberapa kata. Sebaliknya, wakil master sekte Yun dapat melihatnya dengan jelas. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa Sutong akan mengalami kemunduran hari ini. Sementara itu, Su King Kiu dan Si Leng memandang formasi pemakan darah di depan mereka dengan antisipasi di mata mereka. Tetua ketiga, aku khawatir bahkan kamu tidak akan mampu menahan kekuatan formasi ini, kan? Si Leng mengirimkan suaranya. Su King Kiu sedikit menganggup dan tidak menyangkalnya. Di sekte Dewa Kekosongan Sejati, hanya ada tiga kaisar agung yang bisa mengembangkan formasi ini, dan Sutong adalah salah satunya. Betapa kuatnya itu. Aura dari Truvoid Ghost Devoring Arrai terus meningkat. Mata Sutong menunjukkan senyuman tipis. Ketika mencapai puncaknya, ia membunuh Ningki dengan satu pukulan. Dengan cara ini, bahkan Du Yue tidak akan bisa memberikan bantuan tepat waktu dan bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk menaruh dendam pada Azure Dragon dan Yang Mulia Lord Ice. Karma baik, kenapa tidak? Inilah alasan sebenarnya mengapa dia mengambil inisiatif untuk meminta Do Kian Fan memberinya kesempatan bertarung kali ini. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Pada saat ini, Sutong tiba-tiba menyadari bahwa Ningki sedang berjalan ke arahnya. Dia tidak bisa menahan tawa. Aku menyiapkan vakum 10 ribu hantu yang memakan darah. Tidak hanya serangannya yang unggul, pertahanannya juga unggul. Selama saya mengaturnya, Anda tidak akan dapat merusaknya. Jika Anda melarikan diri dari reruntuhan pemakaman sekarang, Anda mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Berjalan ke depan formasi, Ningki mendengar ini dan sedikit mengangkat kepalanya. Apakah begitu? Sembilan gerbang tersembunyi batin terbuka. Dalam sekejap, Ningki berubah menjadi kera raksasa. Tinjunya yang bergunung-gunung tiba-tiba mendarat di vakum 10 ribu hantu yang memakan darah. Tentang formasi. Terjadi ledakan keras. Formasinya rusak. Sutong memuntahkan setegup darah, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kaisar Agung dari Sekte Dewa Kekosongan Sejati sangat terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meluruskan tubuh mereka. Lalu, Tinju Ningki mendarat lagi. Kali ini, targetnya adalah Sutong. Bang! Sutong, yang masih sok, dihempaskan ke tanah oleh Tinju Ningki. Ningki tidak menghentikan gerakannya. Dia terus mengayunkan tinjunya dengan liar, mendaratkan pukulan demi pukulan ke tanah. Area beberapa ratus zang di sekitar Ningki terus tenggelam, dan segera, sebuah kawah besar muncul di depan semua orang. Ningki. Kera raksasa yang telah diubah oleh Ningki masih mengayunkan tinjunya dengan liar ke dalam. Tidak diketahui apakah Sutong hidup atau mati. Tuan muda Sekte. Ketika Kaisar Agung dari Sekte Dewa Kekosongan sejati melihat ini, mata mereka berkilat karena cemas. Mereka hampir ingin campur tangan. Wakil Master Sekte Guo Yun melihat ini dan segera melayang ke udara. Mereka bertarung secara adil. Jika kamu berani campur tangan, kamu melanggar peraturan. Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Wakil Sekte Master Yun berkata dengan dingin. Anda. Kaisar Agung dari Sekte Dewa Kekosongan sejati tampak cemas. Tak satu pun dari mereka yang cocok dengan Wakil Master Sekte Yun. Saat itu, raungan yang sangat marah tiba-tiba datang dari dasar lubang, dan kera raksasa yang telah diubah oleh Ningki sepertinya terkena kekuatan yang kuat. Kera raksasa yang telah diubah oleh Ningki dikirim terbang. Itu Tuan Muda Sekte. Orang-orang dari Sekte Dewa Kekosongan sejati semuanya tampak bahagia. Mereka tahu bahwa suara itu berasal dari Sutong. Sutong terbang keluar dari lubang dengan linglung. Dia berdiri di udara, tampak sangat acak-acakan. Matanya berkilat kebencian saat dia menatap Ningki. Saat ini, dia tidak lagi menekan kekuatannya. Ningki kembali ke wujud manusianya dan menatap Sutong dengan senyuman yang bukan senyuman. Bukankah kamu bilang kamu ingin berdebat dengan tingkat kultivasi yang sama denganku? Warna kulit Sutong berganti-ganti antara hijau dan putih. Akhirnya, dia menjadi marah karena terhina dan meraung. Tidak ada seorang pun yang pernah mempermalukan saya seperti ini. Hari ini, aku ingin kamu mati. Saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menemukan ada sepeta kegelapan di atas kepalanya. Saat Sutong mendongak, dia melihat bayangan hitam besar. Telapak kakinya melayang di udara dan menginjak ke arahnya. Ledakan. Sutong tidak punya waktu untuk bereaksi dan dengan kuat menginjak tanah dengan telapak kakinya. Semua orang merasakan bulu kuduk mereka berdiri, dan mereka segera mundur beberapa ratus meter. Mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Anggota badannya benar-benar bergerak. Dan dia bahkan menginjak Sutong. Apa yang sedang terjadi? Di luar lokasi pemakaman, Hong Ying Xiao dan yang lainnya saling memandang. Bukankah mereka mengatakan, bahwa anggota tubuh raksasa pembantai abadi tidak lagi mempunyai kekuatan? Du Yue berkata dengan ekspresi aneh. Wajah pemimpin sekte kekosongan sejati menjadi pucat, dan dia menatap Du Yue dengan curiga. Apa yang kamu lihat? Anda pikir saya di balik ini. Apakah menurut Anda itu mungkin? Du Yue berkata dengan tenang. Mendengar ini, pemimpin sekte kekosongan sejati tidak lagi memandang Du Yue. Sebaliknya, dia melihat ke lokasi pemakaman dengan ekspresi serius. Setelah sekian lama, mereka masih belum menyadari bahwa raksasa pembantai abadi masih bisa dipindahkan. Ini berarti bahwa pada tahun-tahun ini, mereka memang punya banyak tempat-tempat yang belum mereka gali. Setelah menginjak kaki Sutong, patung itu perlahan terangkat dan kembali ke posisi semula. Kaisar sekte kekosongan sejati buru-buru menarik Sutong keluar. Mata Sutong tertutup rapat, dan kepalanya agak berubah bentuk. Dia masih bernapas, jangan terlalu gugup. Ningki tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, Kaisar sekte kekosongan sejati memelototinya dengan marah. 3.969 Seharusnya itu adalah formasi pertahanan yang dibentuk oleh sekte surgawi Suanyuan. Hanya saja formasi itu sangat rusak dan saya tidak bisa merasakan kekuatan apapun darinya. Mengapa tiba-tiba ia menyerang Sutong? Huang Senba memandangi anggota tubuh raksasa pembantaian abadi yang patah dengan keraguan di matanya. Jika raksasa pembantaian abadi itu kuat, Master Sekte dari 13 Sekte akan memperingatkan mereka. Kong San juga menganggapnya aneh. Sayang sekali, dengan kekuatan Sutong, dia seharusnya mampu menekan priau itu. Siapa sangka hal seperti ini akan muncul begitu saja. Sutong dan yang lainnya harus menjadi kultifator terkuat di situs pemakaman kali ini. Bahkan dia tidak bisa menahannya dan pingsan karenanya. Jika dia menginjakku, aku khawatir aku akan mati di tempat, mata sileng berkilat karena kengganan. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit ketakutan terhadap tempat pemakaman. Mereka baru saja masuk dan yang pertama hal aneh yang mereka temui sudah sangat menakutkan. Bahaya apa yang akan mereka hadapi jika mereka masuk lebih dalam? Apakah inilah Sekte Yue Siangmu? Kaisar Agung dari Sekte Dewa Fakum melihat bahwa Sutong baik-baik saja dan hanya perlu beberapa tahun untuk pulih. Dia berbalik untuk melihat Ningki dan yang lainnya dengan sedikit kemarahan di matanya. Begitu dia mengatakan ini, banyak Kaisar Agung memandang Ningki dan yang lainnya dengan tatapan aneh di mata mereka. Jika apa yang terjadi barusan benar-benar perbuatan Sekte Yue Siang, bukankah mereka akan berada dalam bahaya di situs pemakaman? He he. Ningki tersenyum dan melirik Menglong dan Dou Qian Fan yang sedang menatapnya. Akhirnya, matanya tertuju pada Kaisar Agung dari Dewa Sekte Fakum. Saya pikir Sutong mengingkari janjinya dan bahkan surga pun tidak tahan. Itu sebabnya mereka menggunakan anggota tubuh patung yang patah untuk menghukumnya. Bukankah begitu? Semua orang terdiam. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, anggota tubuh patung yang patah itu tiba-tiba menekan Sutong ketika dia hendak membunuh Ningki dengan seluruh kekuatannya. Mungkinkah memang ada hukum seperti itu di Sekte Surgawi Suanyuan? Apa yang dikatakan Tuan Wu mungkin saja terjadi. Untuk mencegah yang kuat menindas yang lemah, banyak Sekte juga akan membentuk beberapa formasi khusus. Jika seorang kultifator tingkat tinggi menyerang seorang kultifator tingkat rendah, dia akan dihukum oleh formasi tersebut. Biksu Duoyu berkata sambil tersenyum. Kata-katanya lebih berbobot daripada kata-kata Ningki. Ketika semua orang mendengar ini, mereka hanya bisa mengangguk. Banyak Raja Beladiri yang sangat gembira. Terlepas dari apakah kata-kata itu benar atau tidak, setidaknya setelah kejadian ini, Raja Beladiri Revolusi ke-7 dan Raja Beladiri Revolusi ke-8 tidak akan berani menyerang Raja Beladiri biasa secara sembarangan. Kalau tidak, mereka mungkin mengalami nasib yang sama seperti Sutong. Menglong, Dou Kianfan, giliranmu. Saya akan mengizinkan Anda menggunakan kekuatan penuh Anda. Tidak perlu menekan kultifasi Anda seperti Sutong. Sejak saya melangkah ke jalur kultifasi, saya belum pernah bertemu lawan yang layak di alam yang sama. Menekan kultifasi seseorang adalah sebuah lelucon. Ningki memandang keduanya dan tersenyum tipis. Tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Meskipun beberapa orang merasa bahwa Ningki melebih-lebihkan, adegan Ningki memukuli Sutong masih muncul di benak mereka dari waktu ke waktu. Untuk sesaat, mereka tidak bisa berkata apapun untuk membantah. Banyak Raja Beladiri sudah bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Sutong telah menekan kultifasinya dan bukan tandingan Ningki. Dia dipukuli dan hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, dia tertekan oleh anggota tubuh patung yang patah dan pingsan. Situasi ini sangat memalukan bagi Menglong dan Dou Kianfan. Kekuatan keduanya mirip dengan Sutong. Jika mereka setuju untuk berdebat, hasilnya sudah jelas. Dou Kianfan tidak mengatakan apapun. Menglong juga tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, melihat semua orang melihat mereka berdua, Dou Kianfan memandang Ningki dengan ekspresi dingin, Kali ini, kami datang ke sini untuk mencari pertemuan kebetulan, bukan untuk bertarung sengit. Tidak perlu perdebatan. Banyak marsial monark yang mengerutkan bibir. Dou Kianfan pura-pura tidak melihat ekspresi mereka. Sebaliknya, dia memimpin Raja Beladiri dari Sekte Steinles untuk mempelajari anggota tubuh patung yang patah. Melihat ini, Menglong pun berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia memimpin Akademi Cahaya Iblis Raja Beladiri untuk mempelajari anggota tubuh patung yang patah. Melihat ini, semua orang tahu bahwa perdebatan tidak akan terjadi. Setidaknya dalam jangka pendek, Menglong dan Dou Kianfan tidak akan berani menyerang Ningki. Mata Ningki bersinar karena ejekan. Dia terus berjalan menuju kedalaman reruntuhan pemakaman. Melihat ini, wakil pemimpin Sekte Yun buru-buru menghentikannya, Elder Wu, mau kemana? Terus jelajahi tempat ini. Ningki terkejut. Patung patah ini menyembunyikan sesuatu. Tidakkah kamu ingin menyelidikinya? Terlebih lagi, memasuki kedalaman reruntuhan pemakaman sendirian mungkin berbahaya. Mengapa kamu tidak menunggu kami dan bergerak bersama? Wakil pemimpin Sekte Yun menyarankan. Bahkan ahli di tingkat 13 pemimpin Sekte tidak dapat menemukan rahasianya. Saya rasa kita tidak akan dapat menemukan apapun. Mengapa kita tidak melanjutkan dan melihat apakah ada pertemuan kebetulan di kedalaman dari reruntuhan pemakaman? Ningki tersenyum. Kemudian, tanpa menunggu saran wakil pemimpin Sekte Yun, dia bergerak dan menuju ke dalam reruntuhan pemakaman. Banyak kaisar besar dari faksi lain mengikutinya. Bukannya mereka tidak ingin tinggal dan menyelidiki rahasia patahnya anggota tubuh patung itu, tetapi mereka tahu bahwa bahkan jika mereka menemukan sesuatu, mereka tidak akan bisa merebut pertemuan kebetulan dari 13 Sekte Ilahi. Oleh karena itu, mereka sebaiknya mengikuti Ningki dan menjelajahi kedalaman reruntuhan pemakaman. Wakil pemimpin Sekte Yun, apa yang Penatu Wawu lakukan? Wakil pemimpin Sekte Sue sedikit terkejut. Biarkan saja, mungkin, dengan keahliannya, dia mungkin benar-benar bisa menemukan pertemuan tak terduga di reruntuhan pemakaman. Wakil pemimpin Sekte Yun menggelengkan kepalanya dan memimpin kerumunan lebih dekat ke bagian patung yang patah untuk mempelajarinya. Selama mereka bisa mengetahui formasi pada bagian patung yang patah, itu akan menjadi hadiah besar bagi mereka. Ayo pergi juga. Su King Kiu menatap Si Leng. Si Leng segera mengerti dan kelompok kaisar bela diri dari Sekte Beidou segera mengejar Ningki. Elder Kong, Sekte Beidou sepertinya menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Huang Senba tersenyum. Kong San tercengang. Dia melirik ke bagian patung yang patah dan bertanya, apakah kita tidak akan mempelajarinya? Pemimpin Sekte dan yang lainnya ada di sini. Jika mereka benar-benar menemukan pertemuan yang tidak disengaja, kami, Sekte Aspek Iblis, akan mendapat bagian kami. Huang Senba tersenyum tipis. Kong San menyadari ketika mendengar ini. Saat Huang Senba dan yang lainnya pergi, Biksu Duoyu dan kaisar agung kuil laut gunung lainnya juga menuju ke dalam reruntuhan pemakaman. Benar-benar ada dunia lain di reruntuhan pemakaman. Ningki tenggelam dalam pikirannya saat dia terbang. Jarak terbangnya jauh lebih besar daripada reruntuhan pemakaman yang dilihatnya dari dunia luar. Jelas sekali bahwa ada formasi tata ruang yang mendukung reruntuhan pemakaman. Wilayah sebenarnya dari reruntuhan pemakaman pasti sangat luas. Tiba-tiba, Ningki berbalik dan melihat Su King Kiu, Si Leng dan kaisar agung Sekte Beidou lainnya mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. 3.970 Tetua ketiga, dia ada di sana. Si Leng segera melihat sosok Ningki dan tidak bisa menahan senyum sinisnya. Su King Kiu mentransmisikan suaranya dengan tenang, kami akan membantumu menghalangi jalannya, tapi hanya kamu yang bisa membunuhnya. Saya mengerti, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko. Si Leng mengangguk. Kekalahan Sutong masih segar dalam ingatan mereka, kaisar agung dari Sekte Beidou tidak berani melawan Ningki. Tidak ada seorang pun yang levelnya sama dengan Ningki. Hanya dengan harta karun Sekte Beidou, lampu bintang tujuh, dia memiliki kepercayaan diri untuk menekan Ningki. Kekuatan harta karun kekacauan ini sangat menakutkan. Si Leng telah melihat kaisar besar tingkat delapan yang menyerang dengan matanya sendiri. Dia meninggal di bawah lampu bintang tujuh tanpa perlawanan apapun. Jika Bu King Kiau tidak mati di tangan Ningki, Sekte Beidou tidak akan meminta lampu bintang tujuh dan bahkan memberikannya kepada si Leng. Kaisar agung tingkat rendah menggunakannya. Oh tidak, dia melarikan diri. Ekspresi Su King Kiu sedikit berubah. Ningki tersenyum pada Su King Kiu dan yang lainnya sebelum berbalik untuk pergi. Ini di luar dugaan mereka. Mereka berpikir bahwa dengan amarah Ningki, dia setidaknya akan tinggal dan bertarung dengan mereka. Apakah dia tahu tujuan kita? Mata si Leng dipenuhi kecurigaan. Ningki bahkan tidak takut pada Azuray Dragon dan berani melawan Sutong. Tidak ada alasan baginya untuk bersikap begitu tegas saat melihat kaisar agung Sekte Beidou. Bagaimana dia bisa lari? Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk membunuhnya. Hanya dengan membunuhnya kita dapat memenangkan kembali muka Sekte Beidou. Semuanya, kejar dia. Su King Kiu mengirimkan suaranya. Selanjutnya, banyak kaisar besar melihat sekelompok kaisar besar Sekte Beidou mengejar seseorang seperti orang gila. Orang itu adalah kaisar agung Sekte Gajah Bulan yang baru, Penatua Wu, yang baru saja memukuli Sutong. 13 Sekte Dewa tampaknya tidak bersatu. Alih-alih mencari peluang, Anda di sini untuk membalas dendam. Mencari balas dendam. Sepanjang waktu, Anda harus melakukannya sekarang. Seorang kaisar agung dari Tahili menggelengkan kepalanya. Dulu ada satu pavilion, empat klan, dan tiga belas gua di Tahili. Kaisar agung ini adalah salah satu penguasa gua. Sejak kaisar agung Tahili, tidak peduli dendam apapun yang mereka miliki di masa lalu, mereka sekarang berkumpul dan berkumpul untuk mendapatkan kehangatan. Urusan dari 13 Sekte Ilahi tidak ada hubungannya dengan kita. Kita perlu memikirkan dengan hati-hati mengapa Master Sekte dari 13 Sekte Ilahi begitu lemah. Anda ingin kami datang ke sini dan menikmati kemuliaan Anda tanpa alasan. Mereka pasti punya rencana sendiri, tapi terus kenapa? Selain 13 Sekte Ilahi, tidak ada kaisar agung yang memasuki tempat ini yang masuk. Setidaknya ada 80 dari 100. Ada begitu banyak orang dari seluruh dunia Senluo. Bahkan 13 Sekte Dewa tidak akan berani bertindak sembarangan. Selama selusin dari mereka meninggal, mereka akan dimintai pertanggung jawaban oleh Dewan Orang Suci Tertinggi. Itu benar. Eh, cahaya kemasan muncul di sana. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada harta karun? Pergi. Jauh dari sana, matahari merah tampak terbit dari tanah, menarik perhatian semua orang. Setiap kaisar agung sedang melihatnya. Dia segera bergegas ke sana. Ini juga termasuk Ningki dan orang-orang dari Sekte Beidou. Suanyuan Lin belum melihat seperti apa Origen, dan Senior Silver Dragon juga tidak bisa mengatakan seperti apa Godud. Kuharap kita tidak datang ke sini tanpa alasan. Ayo pergi. Ningki dengan cepat mendekati tempat cahaya kemasan itu meletus. Ia berharap perubahan kali ini ada kaitannya dengan ketuhanan. Selama dia mendapatkan ketuhanan, tidak peduli apapun yang terjadi, dia akan langsung menuju alam Dewa Penciptaan. Adapun musuh-musuhnya di dunia Senluo, dia akan menghadapi mereka satu per satu di masa depan. Jika ada pertemuan yang tidak disengaja, kami akan mengambilnya terlebih dahulu. Jika tidak, ketika Sekte Ilahi lainnya tiba, kami tidak akan dapat melakukan apapun. Su Kingkiu mengirimkan suaranya. Semua orang mengangguk. Sejak Bu Kingkiau dari Sekte Beidou dibunuh oleh Ningki, ahli Eselon kedua selalu sedikit lebih lemah daripada Sekte Ilahi lainnya. Sama seperti Sekte Aspek Iblis, Sekte Kekosongan Sejati, Sekte Nirmala, Kuil Laut Gunung, dan Akademi Cahaya Iblis, serta Sekte Ilahi lainnya. Jika Master Sekte tidak muncul, kekuatan mereka akan menjadi satu atau bahkan dua kali lebih kuat dari Sekte Beidou. Semua orang semakin dekat ke area yang diselimuti oleh cahaya kemasan. Segera, ketika Kaisar Agung pertama melihat sifat sebenarnya dari cahaya kemasan, dia tercengang. Dia tidak berani mengambil langkah maju lagi. Semakin banyak Kaisar Agung yang datang. Mereka semua berdiri di udara dan memandang cahaya kemasan dengan tidak percaya. Ini. Kejutan melintas di mata Ningki. Tepat di depannya, ada sebuah singgah sana yang sepertinya terbuat dari emas, dan sesosok tubuh sedang duduk di atas singgah sana tersebut. Itu adalah pria berotot dengan baju besi emas. Dia menilai kerumunan itu dengan acuh tak acuh. Cahaya kemasan yang baru saja dilihat semua orang terpancar dari pria berotot dan singgah sana. Itu dipancarkan dari pria berotot dan tahta. Sebenarnya ada seseorang yang hidup di situs pemakaman Bon. Semua orang kaget dan bahkan tidak berani bersuara. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Mereka diam-diam menebak jika pria lapis baju emas itu berasal dari sekte Abadi Suanyuan. Bukankah itu berarti sekte Abadi Suanyuan belum benar-benar dimusnahkan selama ini? Saat pemikiran ini muncul di benak mereka, semua kaisar agung merasa merinding. Jika sekte Abadi Suanyuan tidak dimusnahkan, pasti ada sesuatu di baliknya. Mesin itu terlalu menakutkan. Mereka masih tidak tahu bahwa saat pria berotot lapis baju emas itu muncul, seluruh situs pemakaman tulang sepertinya tiba-tiba menghilang. Master sekte dari 13 sekte ilahi yang menjaga di luar situs pemakaman tulang semuanya saling memandang dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Hong Ying Xiao sangat suram. Dia telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun untuk situs pemakaman tulang ini. Selama bertahun-tahun, dia telah menyelesaikan keluhan di situs pemakaman Bon. Dia terluka parah dan kehilangan beberapa harta. Dia akhirnya akan menikmati hasil panennya, tetapi seluruh kebun telah menghilang. Du Yue lebih tenang dari Hong Ying Xiao. Dia mengamati area itu dengan kehendak ilahi dan memastikan bahwa situs pemakaman tulang memang telah menghilang. Tidak ada keluhan sama sekali. Itu sangat biasa. Dia melihat ke arah Master sekte wajah iblis, yang paling dekat dengan langkah ketujuh dalam kultivasi. Dia ada di sini. Kami mungkin tertipu. Master sekte wajah iblis berkata perlahan setelah beberapa saat hening. Ditipu. Siapa yang menipu kita? Hong Ying Xiao sedikit mengernyit. Mungkinkah itu Dewan Suci? Hal itu tidak mungkin terjadi. Jika Dewan Suci benar-benar menginginkan situs pemakaman tulang ini, mereka hanya perlu mengucapkan satu kata saja. Akankah 13 sekte ilahi berani memaksa mereka untuk tetap tinggal? Mereka hanya bisa menyerahkannya dengan kedua tangan. Karena ini bukan Dewan Suci, siapa lagi yang bermurah hati hingga mencuri kemenangan dari mereka yang berjumlah 13 orang. Buah dari keuntungan. Mungkin masih ada orang yang hidup di sekte Abadi Suanyuan. Kaisar Agung yang hilang mungkin tidak terbunuh oleh keluhan tersebut. Dia mungkin telah dibunuh oleh orang yang sedang berjuang di ambang kematian. Kata master sekte wajah iblis dengan suara rendah. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka tersentak. Tebakan ini terlalu menakutkan. Hidup dari masa itu hingga sekarang. Bahkan orang idiot pun bisa berkultivasi ke tingkat yang tak terduga, bukan? Meskipun sebenarnya tidak. Seorang ahli langkah ketujuh, dia tidak akan lebih lemah dari master sekte wajah iblis. Haruskah kita melaporkan hal ini ke Dewan Suci? Duyue melirik semua orang. Mari kita tunggu dan lihat sebentar. Saat kita di dalam, dia tidak berani menyerang kita. Artinya dia masih takut pada kita. Jika kita menemukan kelemahannya, kita mungkin bisa menemukan sumbernya. Master sekte wajah iblis berpikir sejenak dan berkata dengan ekspresi serius. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!